Bapak pemilu tahun 2024, Partai Politik Mimiti medalkan tarikah sangkan punjul di naeta kontestasi. Nalika mengpirang Partai Politik natawarken figur calon presiden, Koalisi Indonesia Bersatu Natawarken Politik Anubasis Nagagasan, salah sejinah ngaliwatan program akselerasi transformasi ekonomi nasional. Ngelewatan diskusi di Kota Bandung, Sawatarawaktu, Katomperna, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Ngeces Genta Rekahna, lebah ngerenken politik identitas di Indonesia tur ngeganti ku basis program katut gagasan. Kawasan ngebrehken ku ketua DPD Golkar Jawa Barat, Tubagus Aceh Hasan Syadili. Pang naik itu anu mengket KIB nyeta gagasan, kukituna pihak nangutamakan gagasan dina dunia politik. Kalawan tang tangan 5C nyeta COVID-19, konflik antar negara, climate change, commodity price, sarta cost of living anu beki ngajau saban poena, pihak nangerong widang ekonomi kudu jadi kasadar sakum na warga. Kukituna KIB nyarungsung program akselerasi transformasi ekonomi nasional, sangkan dina tahun 2025, tepika 2025, temunan ekonomi Indonesia ngahontal 7%. Serius, di tengah tantangan yang dihadapi penguatan sumber daya manusia, maka mau tidak mau kita harus mendorong tahun 2035 sampai tahun 2035 Indonesia pertumbuhan ekonominya harus 7%. Itu penghitungan para ekonomi di DPP waktu itu, mengatakan bahwa itu sangat mungkin, kalau memang kita memiliki orang yang memiliki kemampuan dan gagasan yang teknokratik, yang tidak lagi bicara soal pencitraan, bicara soal gaya-gayaan, cukup bermain di media sosial, lalu ditatakan bahwa dia punya kompetensi. Sejuruh ningkitu, penalung tik politik tiun pad firman manan nembraken, gagasan anu dipedalken ku KIB jadi penten plus, sana janayena partai politik turta masyarakat masih ngutamaken figur. Kukituna KIB bogatang tangan, sangkan salawasena konsistennya penggagasan, samalah kamampu karerean masyarakat anu ukur paham, karena bahasa anu bahasa jange jadi releget ke KIB. Untuk KIB ini adalah konsistensi, maka mereka akan tetap konsisten untuk bicara soal agenda kebijakan yang ditawarkan, bicara soal ide, kegagasan program, yang kemudian penting juga semakin dioperasionalisasikan sebetulnya, karena kalau kita bicara pemilih di timpan akarungan,